Salam sejahtera Malaysia, selamat malam Besusun kenyataan media palsu Besusun kenyataan media palsu pas Tanda ada orang sedang penik Siapa yang sedang penik Nah ini 8 Januari 2024 Daripada sinarharian.com.my Besusun kenyataan media palsu pas Tanda ada orang sedang penik Siapa yang sedang penik Tindakan membuat dan menyebarkan kenyataan media palsu Menggunakan nama pas Menunjukkan ada individu atau pihak tertentu sedang penik Dengan parti tersebut Masalahnya siapa yang keluarkan berita ini Siapa yang keluarkan Pati pas Jangan teragak Kalau ada senyataan palsu begini Terus buat laporan polis Jangan kasih biar Kecuali kamu tak buat laporan polis Itu lebih menunjukkan tanda tanya Kenapa? Ketua Pemuda Pas Ahmad Fadli Syari berkata Yang susulan terdapat dua kenyataan media palsu Mengenai pencerobohan kediaman Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari Oleh wartawan harang kadeli Dan pengikut pas Serta perjumpaan ke semua ahli parlimen di Kuala Lumpur Beliau berkata Bersusun kenyataan media palsu Atas nama pas Dibuat Menandakan ada orang penik Betulkah Atau kamu yang penik Ada dua perkara saja Sama ada memang Ada orang yang penik Atau sendiri yang penik Geng-geng ini kuat menipu Sampai mereka sendiri percaya Penipuan mereka Ini memang tetap kronik Katanya menurut siantaran di Facebook pada Isnin Lebih baik cermin diri dulu lah Sebelum cakap orang lain Tengok dulu cermin diri dulu Dah berapa banyak pas kalah sekarang Dalam zaman fitnah Sekarang ini masalah besar lagi Siti Mastura masih ingatkah Dia sedang dalam bahaya Karena zaman fitnah itu Sanusi pun sama Jadi siapa yang tak kronik Ahli parlimen PAS itu Mengulas mengenai penyebaran Satu kenyataan media Kononya dikeluarkan oleh PAS Dengan mengesahkan identiti Tiga individu yang terlibat Dalam kes pencerobohan rumah Amiruddin Dan Mohon maaf atas tindakan tersebut Kenyataan palsu tersebut juga Tertulis teguran terhadap Parti DAP Agar tidak mencampur Periusan PAS Karena pihaknya Tampak teragak agak akan bertindak belas Kemudian Selain daripada itu Terdapat juga Kenyataan media palsu Kononya dikeluarkan oleh Setiausaha agung PAS Datuk Seri Takiuddin Hasan Mengenai pendirian parti Untuk tidak adil Kesatu pertemuan Ahli Parlimen Di Kuala Lumpur Jadi Itu semua adalah Palsu menurut beliau Kalau palsu Cepat-cepat buat laporan polis Jadi Yang tidak palsu Apa? Buatlah kenyataan Yang tidak palsu Terangkan dengan jelas Yang kita tahu Memang Ada berita tentang Ada pencerobohan Dilakukan oleh penceroboh Di Kediaman Menteri Besar Selangor Yang ini pun perlu diterangkan juga Betulkah Ada terjadi Siapa dia Apa kaitan dia dengan PAS Itu yang perlu diterangkan lah Jadi Tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati sekalian Kemudian Kalau nak bagi kenyataan Kononya Tahap kronik penipuan Cermindi dulu Cermindi dulu Sebab Lebih ramai lagi Lebih ramai lagi Pemimpin Ahli parlimen Orang-orang dalam PAS Sekarang ini Yang dalam masalah besar Sudah didakwa di mahkamah Sudah pun dibuat laporan polis Sudah pun disaman Nah Jadi Tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati sekalian Tepuk dada Tanya selera Apa-apapun Saya Ingin Ingin menyatakan Pendirian bahwa Saya tetap Tidak menyokong Orang-orang yang Membuat fitnah Sama ada Dari kerajaan Dari pembangkang Apa agama Sekalipun Apa pangkat Sekalipun Fitnah itu dosa Jangan buat Sudahlah dosa Salah pula Dari segi undang-undang Jadi Hentikan fitnah Siapapun kamu Berhentilah buat fitnah Janganlah buat topeng Topeng Dengan Dengan apa Macam nampak baik Tapi Raja fitnah pula Bye-bye Salam sejahtera Malaysia Ini ada Perkembangan terkini Disahkan Disahkan Bahwa Seri Paduka Baginda Yang dipertuan agung Tidak Melayan Perbuatan Sombong Bonghak Perasan Perbuatan Tidak ada otak Perbuatan Orang gagal Matematik Perbuatan Tamak Perbuatan Haloba Perbuatan Tidak sayang Kepada negara Saya pikir Sebab Suka membuat Banyak andaian Dan sebagainya Agung Menolak Semua itu Agung Tidak melayan Malah Kalau lah Saya Kalau lah Saya pikir Secara Simple Thinking Kertas Yang kamu Bawa itu Lebih baik Tak payah Bagilah kepada Agung Agung Tak tengok pun Malah mungkin Dikoyak-koyak Menyusahkan Kerana Apa Menurut Satu Kenyataan Terbaru Daripada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Beliau Berkata Setelah Beliau Menghadap Sri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agung Pada hari ini Beliau Berkata Agung Menitahkan Supaya Perdana Menteri Meneruskan Kerja-kerja Sebagai Perdana Menteri Tanpa Mengiraukan Sebarang Percaturan Politik Ini Maksudnya Agung Beri jaminan Bahwa Semua Usaha Tebuk Atap Ini Tidak Akan Berhasil Tidak Dilayan Dan Tidak Akan Jadi Logik Saya pun Tidak Faham Kenapa Mereka Coba-coba Aduh Seperti Sampai Tak ada Otak Tak ada Akal Seulah Memang Dah Rosak Otak Apa Yang Takut Sangat Sampai Mau Sangat Perkara Ini Yaitu Tebuk Atap Ini Menurut Adat Tosya Nwari Lagi Dia kata Al-Sultan Abdullah Juga Bertita Supaya Kerajaan Madani Ini Terus Diurus Dengan Baik Perdana Menteri Melakukan Tugas Dengan Baik Baginda Juga Memberikan Jaminan Bahwa Istana Tidak Akan Terlibat Dengan Sebarang Percaturan Politik Makna Kata Siapa Saja Yang Mengeluarkan Kenyataan Berkenaan Dengan Agung Berkenaan Dengan Istana Itu Adalah Fitnah Kepada Agung Dan Istana Negara Patut Diambil Tindakan Segera Jangan Cuba Untuk Heret Jangan Cuba Untuk Campurkan Jangan Cuba Untuk Libatkan Pihak Istana Dan Agung Dalam Tindakan Kamu Yang Tak Akan Berjaya Tindakan Yang Hanya Memalukan Ini Tak Akan Berlakunya Banyaklah Sekarang Fitnah Yang Paling Teruk Ialah Apabila Ada Manusia Yang Sudah Terlalu Sangat Terlalu Sangat Disepret Terdesak Sampai Sampai Tanpa Tanpa Malu Tanpa Segan Silu Sanggup Untuk Memfitna Kalau Fitna Orang Biasa Tapi Kalau Sampai Memfitna Agung Kononnya Cukup SD Hanya Tinggal Tunggu Itu Tunggu Ini Nak Tunggu Apa Nak Tunggu Agung Nak Perkenan Tak Ada Agung Tak Akan Perkenan Sebab Benda Itu Tak Ada Nak Tunggu Sampai Apa Lebih Baik Bertenang Mua Sabah Diri Begilah Buat Kerja Kalau Kamu Menteri Besar Buat Kerja Menteri Besar Kalau Kamu MP Buat Kerja MP Jangan Bap Politik Sabarlah Sabar Tunggu Sehingga PRU 16 Tidak Pun Paling Senang Tunggu Sampai Buka Parlimen Bila Dewan Rakyat Sudah Buka Usulkan Usul Lundi Tidak Percaya Baru Tengok Sudah Dulu Sudah Buat Saya Kalah Malu Sekarang Mau Lagi Malu Bersetul Buat Apa Lagi Langkah Susah Susah Susah